Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Nah jadi kira-kira teman-teman ada yang tau gak nih kita lagi dimana? Jadi kita lagi berada di SMP Negeri 15 Tanjung Pinang Nah jadi SMP Negeri 15 Tanjung Pinang ini merupakan sekolah atau salah satu sekolah terfavorit di Tanjung Pinang Sekolah ini berakreditasi A dengan gelar apa teman-teman semua? Gelar Adi Wiyata Sejak tahun 2015 sekolah ini berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pakai Saya dari Brodi Pendidikan Bahasa Inggris Saya siap mengikuti PLP 1 di SMP Negeri 15 Tanjung Pinang Halo semua, perkenalkan saya Winda Tri Romadhani dari Brodi Pendidikan Bahasa Inggris Nah jadi saya siap mengikuti PLP 1 di SMP Negeri 15 Tanjung Pinang Saya Sarah Sandri Andi dari Program Brodi Pendidikan Bahasa Inggris Saya siap mengikuti PLP 1 di SMP Negeri 15 Tanjung Pinang Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Nerebadwa Saya dari Brodi Pendidikan Bahasa Inggris Saya siap mengikuti PLP 1 di SMP Negeri 15 Tanjung Pinang Perkenalkan nama saya Anissa Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Saya siap mengikuti PLP 1 di SMP Negeri 15 Tanjung Pinang Letak sekolah ini tepat berada di sebuah institusi Dengan alamat di Jalan Borobudur, Kota Tanjung Pinang Nah teman-teman, semuanya pasti sudah mengetahui nih Di era sekarang sudah semakin canggih Termasuk juga dalam perkembangan teknologi Yang dimana menuntut sekolah-sekolah di era sekarang Untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Termasuk juga di SMP Negeri 15 Tanjung Pinang ini Nah pastinya selalu memiliki potensi yang kuat Akan tercapainya proses belajar-mengajar Yang memegang kokoh nilai tinggi kesuksesan Dalam tercapainya lulusan-lulusan terbaik Berkualitas, bermoral, dan beralap mulia Kita lanjut yuk teman-teman Nah jadi di SMP Negeri 15 Tanjung Pinang ini Lebih kurang 200 siswa Dan terbagi menjadi 6 kelas Yang dimana setiap kelompoknya itu Dibagi ke dalam 3, 2, dan 1 kelas Untuk menyokong semangat dalam mencapai pelajaran di sekolah Sekolah ini memiliki sarana dan perasana Yang termasuk lengkap juga loh teman-teman Seperti adanya ruang majelis guru Ruang tata usaha Ruang kepala sekolah Tentunya ada perpustakaan Nah jadi disini kita bebas bereksplorasi Maupun membaca buku cerita, dongeng, buku pelajaran Banyak sekali gudang-gudang ilmu yang tertanam di dalam sebuah perpustakaan Ayo teman-teman siapa nih yang belum pernah pergi ke perpustakaan Rugi dong kalau kita belum pernah pergi ke perpustakaan Karena di perpustakaan kita banyak sekali memiliki akses atau hal-hal positif tentang pendidikan Ayo teman-teman ke perpustakaan Lalu ada ruang kelas yang bersih dan nyaman Nah jadi teman-teman kalau ruang kelas bersih dan nyaman tentunya belajar juga nyaman tentunya Apalagi ya teman-teman Oh iya ternyata ada ruang UKS Di ruang ini kita banyak menemukan alat-alat kesehatan Yang bisa kita gunakan jika ada yang mengalami kesakitan atau cedera Nah selain alat-alatnya yang banyak Tempat untuk beristirahatnya juga banyak ya teman-teman Nih coba deh yang kita intip dan kita lihat Hayo ada apa lagi ya Ternyata di sekolah ini juga memiliki papan mading yang sangat bagus dan kreatif Nah jadi disini kita bebas mengeksplorasi tentang informasi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah Di sekolah ini juga menyediakan kantin Kantin merupakan tempat yang menyediakan makanan ataupun minuman sehat yang enak dan lezat tentunya Pastinya dengan harga yang murah dan ekonomis di kantong saku siswa Ada yang menarik perhatian mata kita nih teman-teman Di sekolah ini ada banyak sekali jenis tumbuhan ataupun tanaman yang menghijaukan mata kita Coba nih kita lihat indah bukan? Di berbagai sudut sekolah juga terdapat tanaman bunga yang cantik dan indah loh Nah pantas saja suasana sekolah ini amat sejuk Karena dengan lingkungannya yang kita bahas tadi loh Indah dan bagus sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya di lorong-lorong sekolah ini ada juga kerajinan-kerajinan yang kreatif dan mempesona loh teman-teman Yuk kita intip ada papan tata tertip sekolah tersusun rapi di dinding sekolah Menarik juga ya teman-teman sekolah ini Oh iya tidak hanya itu di sekolah ini juga memiliki musola Musola adalah tempat bagi siswa-siswi untuk beribadah Nah ternyata lumayan lengkap ya teman-teman sarana dan prasana yang ada di sekolah ini Ayo siapa sih yang gak tertarik dengan sekolah ini? Musola Nah dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Sekolah ini juga mengadakan upacara bendera bersama loh teman-teman Nah upacara ini diadakan oleh seluruh siswa-siswi dan juga rekan guru Coba nih kita intip ada beberapa pasukan pengibaran bendera yang mengibarkan bendera sang merah putih Dan ada juga rekan-rekan ataupun siswa-siswi yang mengikuti dengan seksama dan tertip Selanjutnya dalam mengembangkan nilai agama di Jumat pagi siswa juga melakukan kegiatan rohis ataupun baca yasin bersama Nah biasanya juga pergantian minggu itu khusus hari Jumat ya Siswa ini mengadakan kegiatan pengajaran P5 yaitu kegiatan ekstra kulikuler Yang berfokus pada upaya proyek untuk memperkuat dan mencapai kompetensi yang berkarakter dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila Di video ini teman-teman SMP Negeri 15 Tanjung Pinang sedang melakukan aktivitas latihan Mars profil pelajar Pancasila Hmm menar juga ya Apalagi ya ternyata ada lagi nih yaitu acara pensi Agenda yang dimana dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 15 Tanjung Pinang itu bergantian dari Kamis Yaitu antara pensi dan juga olahraga Di situasi inilah siswa-siswi SMP Negeri 15 Tanjung Pinang menunjukkan bakat-bakatnya Untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dari suatu negara Sikap pelajar siswa SMP Negeri 15 Tanjung Pinang juga mencerminkan rasa menghargai perjuangan para pahlawan loh Yang tentunya sudah mendahulu kita Dengan cara apa ya? Nah jadi siswa-siswi SMP Negeri 15 Tanjung Pinang melakukan dengan cara pembiasaan upacara bendera di hari Senin Sampai jumpa di hari Senin Sampai jumpa di hari Senin Penerapan 3S seperti biasanya yaitu senyum, salam, dan sapa Ini juga salah satu merupakan pengembangan dari sifat ataupun karakter yang baik bagi siswa Sesuai yang kita lihat di video ini Ada beberapa siswa-siswi SMP Negeri 15 Tanjung Pinang sedang pusuk mendengarkan arahan dari gurunya yang sedang mengajar Ayo kita lihat teman-teman, kira-kira di video ini siswa SMP Negeri 15 Tanjung Pinang sedang apa ya? Yap, dia sedang menyiram tanaman yang dimana memiliki jiwa kesadaran yang tinggi akan lingkungan yang bersih Biar tumbuhan dan tanaman itu hidup dan berkembang dengan baik Pantas aja ya teman-teman, sekolah ini dijuluki dengan sekolah Adiwiata Karena sekolahnya bersih, nyaman, dan penuh dengan lingkungan yang sehat Sudah banyak pepohonan-pepohonan di sekelilingnya Jadi membuat lingkungan itu tidak panas Dan tentunya nyaman untuk siswa-siswi SMP Negeri 15 Tanjung Pinang Nah, jelas ya teman-teman, kira-kira di video ini siswa lagi ngapain ya? Ya, benar sekali, siswa sedang membersihkan halaman belakang kelasnya Wow, hebat ya teman-teman Kita lanjut yuk teman-teman Nah, SMP Negeri 15 Tanjung Pinang ini dipimpin oleh Bapak Dr. Randes Ariefur Haman Asidiki SPD Dari tahun 2020 hingga sekarang Kemudian, kepemimpinan beliau ini mulai menunjukkan adanya perkembangan dengan berbagai perubahan Perubahan apa ya? Tentunya, suatu keberhasilan dari perubahan tidak akan ada suksesnya Tanpa adanya motivasi serta dukungan yang kuat antara guru-guru yang mengajar di sekolah ini Wah, wah, wah Tak heran ya teman-teman Jika sekolah ini menjadi sekolah ternama di Tanjung Pinang Karena keunggulannya yang luar biasa Sungguh enak makan ubi Ubi dimakan campur sirih Cukup sekian video kami Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh